Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya sehari bisa 2 kali upload Berkat energi dari teman-teman yang udah pada dukung admin nih Jadi admin tambah semangat Oke tetap dukung admin ya Dan kali ini kita akan masuk ke bagian berikutnya Tapi sebelum kita masuk ke bagian berikutnya Kita berdoa lagi ya Berdoa 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 terus Bism Allahumma sani'ana sayyidina Muhammad Mari kita masuk ke ceritanya Hari ke enam Lagi-lagi Aku bangun kesiangan HP yang biasa aku pake buat alarm Sekarang sudah tewas Karena baterainya abis Sayang sekali jam tanganku Gak ada alarmnya Janset yang aku tunggu untuk cas HP Malah belum dateng Setelah melihat jam di tangan Aku lihat Irfan duduk di atas kasurnya Sambil bersender ke tembok Fin Lo nanti malem jangan tidur bareng gue dulu ya Kata Irfan dengan mata sayyip Karena gak tidur Hah? Kenapa? Tanyaku dengan kondisi masih ngantuk Ya pokoknya jangan tidur sama gue dulu Kata Irfan Terus lu suruh gue tidur dimana? Kataku agak emosi Kamar Anton kan kosong tuh Lu pake aja dulu Kata Irfan masih dengan mata sayyipnya Aku pergi keluar kamar Untuk cuci muka Tanpa menggubris omongan Irfan Setelah cuci muka Aku pergi lagi ke kamar Karena sedikit khawatir dengan Irfan Lu napa sih Van? Tanyaku berdiri di depan pintu Gak apa-apa Dah gue mau tidur dulu Kata Irfan Aku pergi ke arah Irfan yang berusaha tidur Sambil menedang-nedang kakeknya pelan Hitung-hitung gue balas dendam Cerita gak? Kataku sambil menedang-nedang kakeknya Alah Ntar gue cerita lu malah minta cabu dari sini lagi Kata Irfan dengan nada tinggi Oh masalah hantu lagi Tanyaku Iya dah Sana pergi jalan-jalan Kata Irfan Udah-udah cerita aja Lagian udah terlandur juga nih Kita disini Kataku Serius lu mau denger cerita gue? Gak minta cabu dari sini kan lu? Tanya Irfan Kagak apaan sih? Tanyaku penasaran Irfan bangun dari tidurnya Kita diem sebentar Itu Setan yang ngikutin Annie Sekarang nemblok di gue Kata Irfan Tadi malam gue mau tidur Dia muncul pas di samping gue Terus hilang lagi Tiap gue mau tidur Dia muncul lagi Terus kaki gue ditarik Tadi subuh Dia baru gak muncul lagi Lanjut Irfan Jam berapa emang munculnya? Tanyaku Jam 2an lah kira-kira Jawab Irfan Hampir 3 jam Jadi? Tanyaku Iya terpaksa gue minum kopi Sampai 4 gelas Karena percuma gue tidur Kata Irfan Gila Lu berani juga ya? Kataku Ya gitu dah Cuma kaget dan hampir nangis aja Pas dia muncul Kata Irfan Dah sana Vin Lu kemana gitu kek? Gue mau tidur nih Lanjut Irfan Aku berpikir sebentar di kamar Dan tiba-tiba Aku inget orang yang kasih tau Kalau Annie diikuti Aku bangunin Irfan Dan maksagar ikut aku Dengan keadaan masih ngantuk Irfan mau untuk ikut aku Pergi ke tempat orang pintar itu Sampai di depan rumahnya Aku ketuk dan disambut istrinya Istrinya bilang Kalau suaminya lagi pergi ke ladang sebentar Dan akhirnya Aku nunggu di depan rumahnya Aku lihat Irfan Udah menguap terus Tapi Terus aku ganggu biar gak tidur Tak lama Bapak tersebut datang Dia mendekatiku dan Irfan Tanpa ku bicara Bapak tersebut langsung paham Ayo Sekarang ikut saya Kata bapak tersebut ke Irfan Kemana pak? Tanya Irfan Rumah yang ada di hutan itu Kata bapak tersebut Sambil tersenyum Emang mau ngapain disana pak? Tanya Irfan lagi Mulangin yang ada di belakang kamu Jawab bapak tersebut Oh iya dek Kamu tunggu aja di desa ya Kata bapak tersebut ke aku Kalau ikut gitu gak boleh ya pak Tanya aku Nanti kalau gantian dia ikut adik gimana? Kata bapak tersebut Kalau gitu Saya di desa aja deh pak Kataku setuju dengan omongan bapak tersebut Gue tunggu di rumah ya Van Kataku ke Irfan Yuk Kata Irfan Akhirnya Irfan dan bapak tersebut Pergi ke hutan untuk menuju Rumah kebakar Bedakannya rumah kebakar dan rumah hantu Rumah kebakar adalah Rumah di tengah hutan Kalau rumah hantu Rumah yang ada di desa Yang katanya pemiliknya bunuh diri Aku pun jalan pulang ke rumah Di tengah jalan Aku milih cuci mata Ternyata gadis lokal Sini Lumayan cantik-cantik Coba mereka bisa dandan Dan berpakaian kayak cewek di kota Gak akan kalah cantik mereka Dan sampailah aku di rumah Para wanita lagi sibuk Untuk persiapan pemberandasan buta huruf Lagi ngapain nih semua? Tanyaku Lagi persiapan untuk ngajar lagi kak Kata Selvi Itu serapannya tak harus itu ya kak? Kata Siska Yaudah hati-hati ya Kata aku meninggalkan mereka ke kamar Di kamar aku gak ada kerjaan Tidur bolak-balik Badan tetap membosankan Mengingat banyaknya hantu disini Aku milih untuk buat proposal proker Untuk dibawa ke kepala desa Dan akhirnya aku tetap milih proker penyuluhan Setelah selesai Aku bawa tuh proposal ke tempat kepala desa Dan akhirnya Kepala desa menyetujuinya Dan menyuruh salah satu warga Untuk mengumulkan Atau mengkoordinasi warga-warga disitu Untuk datang ke penyuluhan Aku lusa siang Dan juga pak kepala desa Siap untuk membuatkan makanan Untuk konsumsi warga disitu Jadi Hari ini aku ngomong ke Selvi Untuk minta dana Buat konsumsi warga saat penyuluhan Sebenarnya Kalau desa situ bukan kerajaan jin Pasti KKN udah lancar Setelah selesai Masalah lulusan proker Aku balik rumah Dan menuju kamar Untuk tiduran lagi Ternyata Irfan sudah ada disana Untuk tiduran Melihat Irfan tidur Aku gak mau ganggu Jadi Aku milih untuk membuat proker Untuk Irfan Dimana dia Aku pilihin untuk membuat Bak sampah Ntar tinggal aku Koordinasi sama warga Apa ada yang bisa membuat Bak sampah Meskipun dari kayu Ya Yang penting bisa masuk proker aja Gak peduli tuh Bak sampah mau dibuat apa Setelah proposal jadi Aku milih ajuin Ke kepala desa besok Jam udah menunjukkan Jam 1 siang Tak lama Irfan bangun Dan duduk di sampingku Dimana tadi? Tanyaku Gak tau gimana dah Tuh bapak ilanginya Iwap Irfan Tapi Katanya udah gak ngikutin lu kan? Tanyaku Katanya sih kagak Tapi gak tau Dantar malam Kata Irfan Ya pokoknya Kalau lu masih diikuti Jangan baunin gue Kataku Tenang aja Eh ayo kemana gitu Vin? Gue bosen Kata Irfan Tidur lagi aja sono Kataku Gak usah Vin Mending muter-muter yuk Cari seneng-seneng Ajak Irfan Dan akhirnya Kita berduapun Pergi keliling desa Dan sampailah kita Di sungai tempat biasa Nak-nak mandi Saat itu Irfan ngajak Aku buat mandi di kali Pertama Aku nolak Tapi melihat jernihnya air Akhirnya aku tertarik Bahkan pasir yang di dalam air pun Terlihat jelas banget Bermodal kolor Kita berdua lompat ke air Meskipun cuacanya panas Tapi air di sungai ini Tetap dingin Dan arusnya juga gak deres Sedang asik-asiknya berenang Anak-anak kecil yang dulu kita lihat Datang lagi main air ke situ Dan dengan tanpa malu Mereka main air dengan keadaan bugil Bukannya berenang malah lempar-lempar air Di pinggir sungai Beberapa kali cipratan air kena aku Tapi aku diemin aja Tapi lama-lama agak risih juga Dan akhirnya aku ajak Irfan balik ke rumah Sampai di rumah Udah sore Rumah masih gak ada orang Aku kepikiran Untuk merencanakan progeri individu Dan akhirnya Aku dan Irfan berdiskusi di situ Melihat matahari agak tenggelam Dan suasana mencekam hampir datang Aku berkata ke Irfan Van Menurut lu Mereka kita kasih tau gak Tentang kerajaan jin Tanyaku Mending gak usah deh Vin Nanti Mereka gak konsen kerjain broker Jawab Irfan Lagian Kalau kita gak macem-macem Kan gak masalah Lanjut Irfan Lu sendiri kemarin nekat masuk rumah hantu Sama aja nyari masalah Kataku Gue penasaran Vin Rumah itu gak ada sesajanya Kata Irfan Gue pernah keliling rumah itu masalahnya Lanjut Irfan Ya mungkin tempatnya Tersembunyi lah Vin Jangan mikir aneh Kataku Iya juga ya Vin Kata Irfan Akhirnya Kita melanjutkan berdiskusi Tentang progeri individu kita Di tengah diskusi Irfan memotong pembicaraan Vin Gue mau cerita Mumpung belum malem Kata Irfan Cerita apaan Tanyaku sambil menulis rencana proger Kemarin Gue loncat dari rumah hantu Bukan karena gempa Kata Irfan menatapku Terus Kataku penasaran Sambil mulai memperhatikan Omongan Irfan Aku lihat penunggunya Duduk di ruang tamu Vin Makanya gue kaget Dan langsung lompat Kata Irfan Ini akan lu Lu itu gitu sih Van Sering nyari masalah Kataku emosi Sambil berdiri dan nunjuk Irfan Sekarang mampus dah Ada cerita apa lagi nih Cerita lu Bakal diikuti lagi Lanjutku Eh Vin Kalau gue diikutin Pasti bapak tadi pagi Pasti langsung tau Kata Irfan Buktinya yang ikutin gue Cuma saya tanya Nemplok di N nih Lanjut Irfan Gue mulai agak tenang Karena bener yang dikatakan Irfan Bapak tadi pagi Pasti tau Kalau Irfan Bakal diikutin lagi Tak lama Irfan buka Omongan lagi Sebenernya Seru ya Vin disini Kata Irfan dengan santainya Maksud lu Tanyaku Ya ada pengalaman lah Vin Lu tau hidup kita selama ini Freight banget Kata Irfan Paling nongkrong Pantengin laptop Cari gebetan Nyari duit Nyari selingkuhan Dan lain-lain Tapi jujur aja sih Gue seneng dapet pengalaman Kayak gini Vin Lanjut Irfan Ya tapi pengalaman kayak gini Bukan gue diceritain ke temen Van Kataku Lu tau pas budi cerita Liat setan pocong Berdiri di jok motor Kita cuma ketau ngakak Kataku Coba kita cerita ke mereka Kalau kita lagi di kerajaanjin Pasti bakal pada ngakak Dari kemarin gue kepikiran Kerajaanjin Sampai pengen nonjok Anton gue Kataku Dimin dulu Vin Dimin Ntar kalau mereka Gantian dihantui Baru kita hajar si Anton Kata Irfan Jadi Mending sekarang kita diem aja dulu Lanjut Irfan Ini lu lagi berharap Kita dihantui lagi Van Tanyaku sambil terus Memandang Irfan Enggak lah Vin Kan gue bilang Kalau-kalau gitu Kata Irfan Yaudah Kita jangan bahas hantu-hantu lagi Van Konsens selesain broker Dan cabut Kataku sambil senyum ke Irfan Selang beberapa menit obrolan Para wanita dateng Siska ke kamar Untuk ganti baju Dan langsung ke dapur Untuk masak Dan sisanya ikut Nongkrong bareng aku dan Irfan Dek Kalo bisa Ayo selesain semua broker dengan cepat Kataku Emang kenapa kak? Baru aja beberapa hari kita disini Tanya Siska Udah kangen rumah ya kak? Ayo Kata Selfie menggoda aku Dalam hatiku bicara Baru beberapa hari aja gue hampir depresi Apalagi 3 bulan Mampus dah Ya gapapa dek Biar cepet lega Tinggal main-main aja Kataku sambil aku paksain senyum Oh oke oke kak Tenang aja Kita juga berpikiran sama kok Kata Siska sambil senyum ke aku Oke mantap dek Kata Irfan Setelah beberapa obrolan Mereka pamit ke kamar masing-masing Karena udah hampir maghrib Irfan ngajak aku mandi Setelah selesai Aku makan makanan yang udah disiapin Siska Habis makan Aku nongkrong di teras rumah Sambil menanti cuaca mencekam Datang Siska mengantar gorengan Dan teh buat kita berdua Cocok banget dah Apalagi ada rokok Dek Kamu jadi istri kakak aja disini Goda Irfan ke Siska Enak aja Gue yang mau bilang gitu duluan Kataku Eh udah udah cepet dinikmati tuh Makanan sama minumannya Kata Siska Lamar aja ke rumah Kalau pengen jadiin saya istri Kata Siska gantian menggoda aku dan Irfan Serius nih dek Kataku dan Irfan bersama adegan serius Tak tunggu Kata Siska pergi meninggalkan kita Sambil tertawa Setelah melihat Siska pergi Kita berdua malah ngegosip tentang Siska Sebenernya cantik tuh Siska Kataku ke Irfan Sambil menyebut teh Iya Vin Cuma Ya kayak gitu Kata Irfan Emang lu udah pernah lihat Tanyaku Belum Kata Irfan Terus Kok lu tau sih Tanyaku Ya dari itunya sih Jawab Irfan Alah Sama kayak bohong Tanyai kataku Dan berlanjutnya obrolan itu Mulai merasa ngantuk Mungkin karena kasihkan berenang dan jalan-jalan Melihat aku ngap terus Irfan ngajak aku bikin Kobi dan Mie Di perjalanan ke dapur Irfan berhenti di kamar Annie Dan berdiri di depan pintunya Di kamar Annie udah ada Siska dan Giska Dek Kamu sih sebenernya tidur dimana Kataku ke Siska Aku fleksibel kak Kadang kamar sini Kalau gak ya kamar bareng selfie Jawab Giska Oh ya pantes Kamu kok sekarang disini dek Tanyaku ke Siska Nyari suasana baru kak Kata Siska tersenyum kaku Oh gitu Ayo Van Jadi bikin kau bisa mami gak Ajakku ke Irfan Eh biar saya aja yang bikinin kak Kata Siska sambil bangun dari tidurnya Beneran ide Kamu gak ngantuk Tanya aku ke Siska Enggak kok Sini kopinya sama mienya Ntar rebusin air panas dulu Kata Siska Besok pulang kakak Langsung ya Kakak lamar ya dek Goda Irfan lagi ke Siska Ditunggu loh kak Kata Siska senyum ke Irfan Di saat Siska lagi masak mie Aku pergi nawari setiap kamar untuk makan mie Tapi pada norak semua Namanya cewek mungkin berusaha Bodi mereka tetap bagus Dan akhirnya aku temenin Siska di dapur Siska duduk di kursi kayu kecil pendek Lalu di Jawa Namanya Dingkle Aku duduk di samping Siska dengan duduk di kursi pendek juga Dimana dek menurutmu Kakak yang disini Tanya aku Ya dicoba betahin-betahin aja kak Meski suasananya kayak gini Kata Siska Kamu hebat Masak juga ya Kataku nyari perhatian Ah biasa aja kak Udah biasa dari kecil Maklum dari desa Cewek harus bisa masak Kata Siska Kalau boleh tau Bapak kerja dimana emang Kok ngomong desa Tanyaku Cuma petani kok mas Makanya harus cepat lulus nih Kasian orang tua Biar SPP mahal Jawab Siska Kenapa malah minta kakak yang jauh gini Yuran aja kan mahal Tanyaku Ya sekali-sekali Pengen nyari pengalaman kak Jarang-jarang bisa keluar pulau Cewek Siska sambil mengaduk-aduk mie Lagian Dari hasil tabungan sendiri kok kak Saya yurannya Di kos saya masak sendiri loh kak Jadi bisa hemat deh Lanjut Siska sambil tersenyum Kakku Obrolan pun berlanjut tentang Siska Aku agak salut sama dia Karena Perjuangan banget dia kuliah Tapi yang aku kasihan lagi-lagi Tentang tempat kakak ini Pengen nyari petualangan Tapi salah tempat Tak lama mie dan kopi pun jadi Aku yang membawa makanan tersebut Ke ruang tengah Dimana Irfan lagi nunggu Siska pun pamit untuk istirahat Aku pun makan mie bareng Irfan Setelah selesai makan dan merokok Aku yang naruh mangkuk ke dapur Irfan milik tiduran di kamar Sambil baca-baca proposal proker Setelah menaruh mangkuk di dapur Terdengar suara selfie lagi ketawa-ketawa Di kamarnya Aku pun samperin mereka Dan selfie nyuruh aku duduk di kasurnya Dan akhirnya kita Ngobrol disitu Sebenarnya ada Vina disitu sih Tapi aku hanya ngobrol ke selfie Dan Vina juga hanya ngobrol ke selfie Setelah beberapa obrolan Aku milik tiduran di kasur Kasurnya ada tiga Karena Siska tidurnya fleksibel Tak lama selfie dan Vina juga tiduran Vina mengeluarkan hp Yang belum mati sama sekali Dan bermain game Selfie nonton ke air hp Vina Duh Kok tuh hp belum mati Yang lain udah Kata Vina hanya mengangkat powerbank Buat ditunjukin ke aku Dan tanpa melihat aku Pakai powerbank dia kak Kata selfie seperti orang yang menerjemahkan Setelah omongan tersebut Aku diam sambil tiduran di kasur selfie Setelah agak lama Selfie dan Vina pun bersiap untuk tidur Untuk membuka topik Aku singgung masalah Anton yang belum datang Dan jawaban masih sama seperti Irfan Mereka nanti datang bersama bahan bangunan Untuk proker pembuatan kamar mandi Dan akhirnya aku juga mancing-mancing Berat ya dek Kalo cewek sama cowok satu rumah gini Kata aku tanpa melihat selfie Aku posisikan dua lengan menopang kepalaku Sambil tiduran Iya ya kak Apalagi kak Alvin sama kak Irfan Sampai berusaha ngintip ya kak Hahaha Kata selfie tersenyum nahan tawa Aku pun melihat kak Ravina Yang juga lagi nahan ketawa Maksudnya apa nih dek Dan aku pura-pura gak tau Itu loh kak lubang di dapur Yang gak ada kamar mandi Kata selfie tetap tersenyum Ini yang cerita kak Dia denger obrolan kalian Kalo mau ngintip mandi Hahaha Tiap pagi Kita buka pintu kamar Buat ngecek kalian loh kak Lanjut selfie dengan senyum melebar Aku lihat Ravina Juga udah hampir ketawa Aku saat itu hanya diem Karena lagi mikir buat nepis samaan mereka Aduh ketawa dah Tenang aja kak Kita bukan tipe orang yang langsung marah-marah Lanjut selfie Coba orang lain Mungkin kakak udah digampar Lanjut selfie lagi Aku hanya terdiam Badan rasanya beku Ada perasaan sungkan dan perasaan malu banget saat itu Tenang aja kali kak Kita gak marah Kata selfie sambil nyubit pipi aku Ingat loh Jangan ada perasaan sungkan Kita ini satu kelompok AKN Jadi harus kompak Dan jangan diulangi lagi loh kak Ngintip-ngintip kayak gitu Kata selfie senyum dan masih mencubit pipi aku Karena salting Aku berusaha membelokan ngobrolan ke topik lain Dan berhasil aku alihkan ke topik KKN Sekalian aku bahas dana untuk proker penyuluhan aku Dan selfie setuju Setelah agak lama ngobrol Dengan perasaan gak enak Aku pamit untuk balik ke kamar Karena udah malam Di saat aku mau berdiri dari posisi tidur aku Kak Alvin pikirannya gitu deh Kata Fina ke aku Eh diem lu Ngintip aja belum Kata aku melempar bantai yang ada disitu ke arah Fina Pecah ketawa mereka di kamar Dan akhirnya aku tinggalin mereka Saat aku mau ke kamar Aku liat Irfan di teras sedang berdiri Seperti memandang sesuatu Weh Lihat hantu lagi lu Kataku dari dalam rumah Irfan memberi isyarat ke aku diam Dengan menaruh jari di bibirnya Dan setelah itu menyeru aku mendekat Lagi ngapain lu Tanya aku berbisik Gue tadi liat Ada orang kayak naruh sesuatu di batu itu Fin Kata Irfan sambil nunjuk batu Aku melihat batu yang ditunjuk Irfan Ternyata jarak dari rumah ini gak jauh Mungkin sekitar 30-50 meter Terus kenapa Fan Tanya aku Menurut lu Kalau kita liat kesana gimana Ngapain Tanya aku Ya liat aja Fin Cuma liat aja Gak ngapa-ngapain Jawab Irfan Kalau cuma liat sih Gak apa-apa Yang penting Gak perlu ulah loh Fan Kataku Biasanya lu tuh Yang sering berulah Lanjut aku Kagak Fin Kagak Ayo udah bareng Lagian gak jauh dari sini Ajak Irfan Aku pun ikutin Irfan Karena batu yang dia maksud Sampai disana Aku bener-bener kaget Ada sesajian ditaruh di batu tersebut Yang jaraknya gak jauh dari rumah yang kita tempati Fan Ini kenapa ada sesajian Kataku dengan merinding Gak tau juga gue Fin Kata Pak Kades kan cuma dua Disendang sama rumah hantu Kata Irfan Nah Terus sekarang gimana dah Tanya aku Yang penting kita gak ganggu Fin Jawab Irfan Bener Fan Bener Fan Kataku sambil melihat sekeliling Saat aku mencoba melihat sekeliling Ada pakaian merah di balik pohon Aku ngerasa kalau ini adalah penuh yang pernah lewat di depan kamar aku dengan cepat Tak lama pakaian merah tersebut hilang dan pindah kebalik pohon satunya Yang berada di sebelahnya Aku gak tau sosok macam apa ini Karena hanya pakaian merah yang aku lihat pindah-pindah Aku mencoba natap Irfan Dan ternyata Irfan juga melihat kejadian itu Fin mundur Fin Kita jangan ganggu disini Kata Irfan Iya Iya Fan Kataku sambil pergi meninggalkan lokasi tersebut Setelah sampai rumah Aku mencoba melihat lagi sosok pakaian merah tersebut Tapi gak ada Hatiku sedikit tenang Karena gak diganggu kita Irfan ngajak aku tidur Daripada mikirin hal-hal mistis lagi Aku dan Irfan mencoba ngobrol Gak lupa aku cerita kalau ternyata kita ketahuan ngintip Dan posisi lubang dapur udah diketahui Tak lupa juga aku cerita bahwa yang menceritakan adalah Annie Lu tenang aja deh Fin Kata Irfan senyum ke aku Setelah beberapa obrolan Kita berdua tidur tanpa ada gangguan sama sekali Beda dengan besoknya Dimana pakaian merah menunjukkan sosok sebenarnya Sampai disini dulu ya Kita lanjut besok Terima kasih atas perhatiannya Tetapi fakta sejarah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!